Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Pemirsa semuanya dengan channel saya Semoga pemirsa semuanya Dalam keadaan sehat walafiat Dan selalu dikarunai banyak rezeki Serta bahagia selalu Oke seperti biasanya Saya akan berbagi pengalaman Servis elektronika Dan kali ini ada servisan STB Metric Apple Ini kata yang punya Tidak bisa hidup Atau tidak bisa masuk ke programnya Dan ada tulisan boot ya Kita coba Oke ada tulisan boot disini Dan sudah tampil logo metrik Seperti itu Bergedip Ada logo metrik lagi Tidak bisa masuk ke programnya ya Atau gagal start Bisa dikatakan seperti itu Saya tidak akan membongkarnya dulu Atau tidak melakukan service di hardware Tapi saya akan melakukan flash atau recovery Kita lakukan dulu flashing dengan menggunakan flash disk ini Flash disk yang sudah terisi dengan file recovery Caranya setelah kita cabut ya Kita masukkan flash disk nya Ini flash disk nya harus kosong Dan disi dengan file recovery dari metrik Apple HD ini Ya setelah kita masukkan flash disk nya Lalu kita colokin lagi Stacker nya Kita tunggu Ada tulisan boot lagi Oke ternyata ini bukan kerusakan software ya Karena biasanya setelah dimasukin flash disk Akan muncul di layar Pertanyaan apakah Akan mengupgrade recovery ataukah enggak Dan disini tidak muncul Malah layar gelap Oke saya akan membongkarnya Berarti ini kemungkinan besar Kerusakan ada pada hardware atau komponennya Oke dan lagi-lagi kerusakan seperti biasa ini Yang terjadi di SDB Dari berbagai merek yang sudah saya tangani Semuanya kerusakan ada pada komponen ini Kita lihat disini ada 3 buah elko Dengan kondisi bagian atas yang sudah menggelembung Ini menonjol ya bagian atasnya 3 buah elko ini Dan inilah Kemungkinan besar penyebab dari kerusakan bootloop ini ya Ini bootloopnya Bootloop lain Bootloop karena hardware nya tidak Bekerja dengan baik Yaitu elko ini Oke langsung saja kita ganti Ketiga buah elko ini Karena tidak perlu pengetesan apapun ya Sudah jelas sekali Kalau bentuk fisik dari elko seperti ini Sudah pasti rusak Langsung saja kita ganti Terima kasih telah menonton! Oke saya akan menggantinya dengan elko dengan tegangan yang lebih besar ini Kapasitasnya sama namun tegangannya pakai 35V tidak masalah Malah lebih kuat Ini elko dengan kualitas yang sangat baik Untuk kakinya saja ini sangat kekar Tidak seperti ini sangat kecil Langsung kita ganti elko nya Oke elko sudah kita pasang semuanya Dan kita pasang di box nya ini Soketnya kita pasang lagi Ya jangan kita tutup dulu Karena harus dicoba dulu Oke sekarang tinggal kita coba Setelah ganti elko apakah sudah bisa berhasil Kita hidupkan dulu tv nya Dan kita colokin staker dari stb nya Kita hidupkan Perhatikan sudah keluar tulisan boot disini Apakah berhasil Dan sudah keluar logonya metrik Dan berhasil ini sepertinya Oke memang betul yang rusak elko nya Seperti kebanyakan dari stb lainnya ya Sering sekali untuk kerusakan elko Dengan bagian atas menonjol Di semua stb seperti itu Dari semua merek yang Pernah saya tangani Oke nanti kita rapihkan dan kita tutup Oke cukup sekian video saya untuk kali ini Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh